oke selamat datang kembali di ruang obrol kayaknya pas video ini nama channelnya udah berubah oke sekarang kita mau bahas kita mau bahas apa sentai terbaru ya ini secara teknis sentai ke-46 pertama aku pengen ngomongin aku itu udah cukup lama tuh disconnect sama sentai karena makin kesini kan makin goofy ya terakhir nonton sampe tamat itu itu pato ranger pato ranger apa sih? setelah pato ranger apa sih? three soldier three soldier itu aku nyekip aku suka ceweknya ya asuna aku nyekip jadi aku nonton cuman belasan episode terus baru skip 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 iya pasir kok aku juga gak begitu suka tapi gue nonton setelah itu maksud gini loh trus soldier itu promising banget ya promising inget kan? dia promisingnya bagus konsepnya bagus mechanya pun bagus iya bagus banget aku memuji banget mechanya itu tapi yuk iya kali lagi plotnya kacau kiramekir aku full skip padahal bagusnya ekstra itu kiramekir ya? kiramekir api kiramekir api dia tuh jelek karena kepotong durasi covid enggak disini kan mono ya maksudnya aku tuh gak bisa kotak jedok gitu loh desainnya hahaha iya iya tapi bagus bagus aku akan coba sih sentai banget keliatan kalau itu oh iya sentai itu kayak gini old school sentai old school sentai soalnya dia ada sedikit ribut ke go rangernya dari musuh-musuhnya yang cuma speed polosan biasa terus kepalanya monster aku udah menolak sih jadi ada temen yang emang suka ngobrol yang tadi aku mungkin emang jerapi udah udah ada dua orang yang ngomong bagus ya lumayan oke lah ya dengan segala komprominya untuk nah ini Don Brothers nih apa ya aku nggak ngerti konsep pertama yang bikin aku menarik itu bukan yang memutarnya bukan karena ini kayak nyambung sama Zenggager gitu ya kayaknya baru pertama ini sekuel direct sekuel kayak belum jelas juga ya tapi konsepnya pakai kiri kan kirinya sama sama-sama pakai pistol walaupun beda beda ya beda sebenarnya Zenggager sama Zenggager tapi aku Zenggager sampe lupa ini berubah pakai pistol sama-sama pakai Zenggager sama alatnya bentar-bentarnya itu sama ya ya berarti memang baru-baru emang sejak beberapa tahun yang lalu kan Sentai selalu gimmick ya kita harus kita akan mencoba yang baru-baru tapi ya ujung-ujungnya ya jangan gitu lagi nggak ada yang baru-baru ini itu kan menarik aku Sentai selalu tak mencoba satu episode kemudian kalau nggak ya nggak ngajar-ngajar tapi ini satu episode kok menarik sekarang udah episode 3 ya kita pas bikin konten itu udah episode 3 kita nonton menarik kalau kalau buatku pribadi ya karena ini bener-bener mungkin dari sentai yang aku tonton ya mungkin yang nggak aku tonton ada yang lain bener-bener ya red centris masih kelihatan buangnya red centris tapi sudut pandangnya ya itu kayak yang baru di aplikasi indigen saya ini aku tuh jujur aja ya ya ketika lihat desain pertama itu no iya aku juga langsung anjir apa sih ya bener-bener nggak cocok sih saat dari desain aku sama sekali nggak cocok plus apalagi pingnya cewek pingnya cowok nggak masalah sebenarnya kalau pribadi kalau aku masalah sih oh nggak cocok ya dihitungnya ya aku old school yoh ya oke oke Nek kok ping cowok sih karena aku terbiasa ngeliat ping cewek sesimpel itu aja sih masalah serira tapi pas nonton juga ya bentuknya tetap jelek ya nggak ini kalau kita ngomongin tema masuk ya sebenarnya tema apa nih tema ada Don Momotaro Oh ya terus pingnya itu sih Oni bukan ping 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 itu gijinya gijinya apa sih dia Bango ya Bango terus siapa si satu lagi banyak Saru Saru Brother Saru Brother Saru Oni satu lagi Inu Inu Brother yang anjing lucu-lucu tapi ya yang kuning kan ini Oni sister kan ini aneh ya harusnya kan udah jelaskan empat tim itu harusnya kan ada anjing ada monyet ada angsa manfaat ada kuning ini kenapa ya ini harusnya kan dia nantap Oni sister harusnya nantap Oni sister kalau dari segi desain ya Oni sister tapi dia malah dia malah center cerita malah center cerita jadi kalau yang belum pernah nonton dari satu sampai episode tiga tuh fokusnya di kuning iya lainnya cuma dapat Spotlight Spotlight aja Spotlight kecil aku masih diperhatiin kayaknya nih nanti kalau dari episode 4 kemungkinan dia akan fokus ke ping kan dari anunya apa dari preview nya tapi dia sentai berani ngasih tiga episode utama kecewa itu luar biasa lho ini sentai lagi book ya dan apa karena aku aku harapanku untuk Don Brotherski akan jadi sebuah sentai yang karakter sentris sih fokus karakternya daripada storynya dari storynya oke storynya ya iya kita belum tahu tapi dari tiga episode ini aku berharap seperti itu soalnya emang Ria masih belum ada filler masih yang kita tahu sih gimana sih karakter jatuh masih dijelasin karakternya tiap sentai dan menarik semua dan menarik apalagi kuningnya ya cewek anak muda juga udah maka maka nah konsep-konsep dunianya itu kan masih ambiar ya masih nggak ngerti ya soal bagaimana kamu dapat itu kamu bisa berubah jadi sentai jadi senshi ya tapi kemudian kamu dapat kemalangan tiba-tiba ya tiba-tiba dapat kemalangan terus harus mengabdi pada momotaru itu kan kita itu kan enggak ini benar-benar absurd itu masih iya absurd lah absurd iya sama kenapanya itu masih mikir ya kenapa ini dan ini intriguing juga ini yang enggak aku dapat dari kiramegger enggak aku dapat dari jen geiger 5 tahun terakhir ya jadi ya si rusolger tertarik karena mekanya keren terus konsepnya oke bagaimana 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 ya atau ranger kan unik ya bener-bener unik ya unik ini ini yang bener-benernya bener-bener mungkin karena efeknya juga kali masih aku sangat meremehkan ya sama sih iya sih sama berarti kita ya itu kan skeptis kan pasti anjir apapun lah ini tapi pas nonton oh not bad ya aku pas pertama desainnya keluar tuh langsung mikir wah langsung gua skip gak peduli sama sama istengah matanya bisa satu lah kok tumben aku aku jujur nonton abis satu itu karena kamu aja ayo kayak kita anu jajal pak ditonton gitu bolehlah aslinya itu aku udah bener-bener mau nyekip karena desain bus tuh semuanya enggak menarik dari desain karakter tuh anjir apa sih merahnya pun enggak menarik sama sekali enggak menarik desain orangnya desain sentai-nya pun sama sekali enggak menarik iya enggak ada yang sempurna ya enggak ada yang meka pun enggak menarik sampai-sampai sekarang pun enggak nah ini yang menarik soal meka episode 3 itu enggak ada Oh ya enggak ada pertanian robot entah karena budget atau apapun tapi kayaknya beberapa tahun terakhir baru pertama kali nih sama sekali enggak ada biasanya kan biasanya kan walaupun cuma sebentar pasti ada entah itu cuma rendangan kecil pose atau apa ini enggak ada loh gila ini karena aku melihat mereka berani mengorbankan trademarknya demi kepentingan cerita ini kan ceritanya episode 3 itu cukup padat ya padat 123 padat iya jadi ya udahlah kita korbankan robot yang penting ceritanya selesai nah menurutku sorry balik ke episode 1 terlalu cepet testnya episode 1 sama kat katanya terasa kasar banget tapi episode 2 udah hampir loh ya 23 udah bisa diikmati yang satu aku masih mikir masih aneh loh kok tiba-tiba gini tiba-tiba gini cepet cuman sampai ketiga oke testnya udah enak semoga lanjut terus ya semoga enak dan karena ini aku baru tahu sih dikasih tahu Mas Ian sama dikasih tahu teman gue kemarin kalau penulisnya tuh Toshiki Inoi kan yang bikin Jetman Jetman itu buat saya kalau buatku itu Sentai nomor dua terbaik kita generasi setengah tua ya ini kamu apa? Sentai, Bukenjer sama Geki oke kita beda satu generasi udah 10 tahun tapi Jetman ya kental banget sama dramanya iya makanya kan begitu aku tahu Toshiki Inoi aku aku bener-bener akan sangat mengharapkan ini karakter sentris karena Jetman itu gitu kalau nggak salah dia kan juga di apa Faiz ya Faiz? Faiz itu kan karakter sentris juga woi sinetron bener-bener main karakter dia iya makanya semoga ini gitu ini nggak red sentris banget gitu ini red sentris tapi kayaknya karakter lain tuh nggak dilupain nah itu dia dari awal tuh udah kata banget kalau ini bakal red sentris tapi yang bikin terkejut kok karakter lainnya juga disorot banget walaupun nggak belum tahu ya berpengaruh keterita atau nggaknya tapi banget kelihatan semua punya masalah semua punya masalah yang harus diselesaikan entah tuh sampai lihat atau nggak tapi jelas jelas ada backgroundnya lah ini kenapa ini jadi ini kenapa ini jadi ini ini yang nggak kita dapat di Sentai sebelumnya sih menurutku menurutku di Sentai sebelumnya kiramager gitu nggak sih? kiramager sih ya tipikal sih orang-orang terpilih oh oke itu aku nggak anum itu bukan seperti ini kayak kalau kayak Zyu 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 Ogre itu kan Zyu Ogre kan karena keadaan dan mereka itu nggak disting gitu lah sensi-sensinya itu ya udah mereka cuma sensi aja gitu nah kalau ini kan Dorm Brothers tuh dari awal tuh mereka tuh udah menonjol masing-masing oh iya 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 denger maksudnya iya kan iya itu yang sama sekali nggak kita dapet di SentaiJet iya gimana? sama sekali robot? iya salah iya kenapa serobot? walaupun ada grafurnya Majime gratis tuh katanya gratis tuh katanya yang si Majine itu dikeluarin buat gratis entah buat promosi apa jadi dapet bonusnya Majine itu oh itu dari majalah Playboy ya majalah ya kan udah kan dia cuma dapet bonusnya itu itu koblek banget sih koblek banget itu mungkin salah satu revolusi OE bikin grafurnya robot ada grafurnya robot untung dalamnya cewek loh iya nah yang kemudian menjadi menarik lagi adalah rasa penasaran akan hubungannya dengan ZK Incer itu nanti Kaito ya ada Kaito nya disini aku nggak nonton ZK Incer jadi aku nggak ngerti Kaito itu seperti apa tapi dari sekilas yang aku tonton klip-klipnya itu karakternya beda banget beda banget bener-bener berubah banget dan dia tuh dari awal pun nggak ada apa ya nggak ada referensi kalau dia sedang jadi pegawai kafe atau memilih kafe itu sama sekali nggak ada si bentar kafe itu itu kan bukannya kafe yang sama di ZK Incer sama di tempat di ZK Incer bukan kafe dia toko tapi tempatnya sama ya entah out of budget atau apa nggak tahu ya ini kalau menurutku intesional sih ya dari segala yang menurutku intesional intesional plus budget ya mungkin bakal ada referensinya sih ke depannya besok dan apa pipe Gokegir nya ada bisa berbagai kesantai lain itu loh tapi mereka cuma menariknya mereka tuh kontelnya masih avatar jadi kalau misalnya Gokegir yang harusnya di cowok kan roknya hilang nah kalau ini yang si cewek si Kiji jadi Pink pun masih pakai rok dia begini menarik lucu iya dia menarik Goh berarti emang cuma tempelan iya bukan berubah jadi karakter yang sama aku yang menarik ini disitu oh ini gimmick jelas gimmick dan untuk mengakali Shigi yang jelek iya kan iya kita semua tahu kalau tahu budget terbakas kenapa sih pakai Shigi Ai tapi Yoh Shigi Ai nya itu bener-bener menjijikan loh aduh distracting banget kalau emang budgetnya mepet yaudah nggak usah dipaksain daripada nggak enak diriak makanya diakalinya mereka bisa berubah ke sentai lain terus aku bingung sentai anniversary nya tuh sebenarnya 45 atau 46 aduh kayaknya sentai kehabisan gimmick dengan ini iyalah aku berpendapat kalau sentai itu harus breaknya tapi mungkin mereka kita maksain sampai 50 gili baru berikutnya 4 tahun lagi menurutku ya menurutku ya all in all sih menurut The Brothers ini oke lah ya give a chance ya ada apa ya semacam ada ada kemungkinan besar lah ada potensi ada potensi untuk untuk jadi keren ada potensi bukan keren itu terlalu tinggi oke jadi serial yang bagus yang layak ditonton lah ada potensi jadi oke orang-orang yang seumuran kita lah ya jadi emang kalau untuk penggemar sentai yang udah lama aku mau ngomong veteran kok kayak esok-esok banget yang udah lama aja yang udah lama gak nonton sentai dan The Brothers mungkin bisa jadi entry baru nih entry pengen nonton sentai lagi selama kalian gak masalah dengan CGS iya CGS nya emang shit banget menjijikan tapi kalau kalian cari suatu yang baru ya kayaknya bisa dibalui di The Brothers oke ya oke oke ada ada deep nya juga iya ada juga ada deep nya oh iya satu lagi vilain nya betulnya orang vilain atau bukan kan kita udah tau tuh oh iya pokoknya yang bersebarangan dengan para dan betul betul itu betulnya manusia iya itu belum dijelasin juga ya dan itu keren sih keren dong karena udah terakhir kapan lama banget iya sih kapan gak ada ya Tokyo jurnya kemungkinan gak nonton aduh keren banget harus nonton wajib ya aku tuh nah ntar paksa ngomong deh Tokyo jurnya itu aku tuh sangat menanti ya aku tuh suka kereta suka banget kereta tapi mekanya itu langsung yaaa celaka cuma di mecha serius celaka di mecha lain itu perfect ya banyak-banyak temen yang udah nyuruh aku nonton Tokyo jurnya hape-hape yaudahlah someday lah someday yaudah ini aku tuh suka kereta dan ini tidak seperti kereta yang kubayangkan ya mungkin bayanganmu di 2005 paling ya iyalah keren kan keren aku udah udah lama banget ya berarti Tokyo jurnya ada vilain bentuk manusia 7 tahun ini serial yang patut kita tunggu sih untuk penggemar sentai terutama yaa jadi abis kita nonton refresh sekarang udah nonton lagi lah yaa refresh kita belum bahas tapi nanti kita bahasnya nunggu ada nunggu apa final form ya nunggu final form kayaknya bentar lagi deh kayaknya bentar lagi bulan depan ya iya 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 2 bulan lagi refresh tuh keren banget tuh padat oke tuh dulu aja sih kita obrol bincang bincang santai-santai soal Avatar Sentai Don Brothers semoga sesuai ekspektasi semoga potensinya gede banget potensinya gede aku gak ngarep keren oke aja oke aja udah itu aja udah prestasi lah buat sentai oke itu aja sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya saya Adairis dan Ian sampai jumpa di video bye